Intro Supporter menginginkan manajemen Persi Kediri untuk mempertahankan Faris Aditama pada putaran kedua Liga 2022-2023. Meskipun mesin tua, namun pemain bernomor punggung 13 itu dinilai tetap memberi kontribusi besar untuk macan putih sepanjang putaran pertama ini. Faris Aditama mampu memecah kebuntuan Persi Kediri yang terseok-seok di beberapa laga penutup. Sang Legenda berhasil mencetak satu gol kalau Persi bersuap Persi Solo di Stadion Magu Harjo Sleman, Yogyakarta 24 Desember kembali. Sayang, keunggulan Persi di awal pertandingan tidak sanggup dipertahankan. Bahkan pasukan Divaldo Alves harus menyerah dari Laskar sumber nyawa dengan skor akhir 1-3. Ialah Fernando Rodriguez yang memborong dua gol untuk Persis pada menit ke-17 dan 51. Kemudian Roy Matsumura membesar keunggulan untuk Persis di masa injuri tanpa babak kedua. Persik Maria sangat terkesan dengan penampilan Faris Aditama. Maka, tak ada alasan untuk tidak mempertahankan Faris yang mereka sebut sebagai legenda Persik sekaligus lokal pride saat jendela transfer dibuka. Faris Aditama dinilai mengikuti perjalanan macan putih dari pesakitan hingga ke level tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Faris berjuang untuk Persik dari Liga 3, 2 hingga Liga 1. Persik Maria ingin para penggaum macan putih yang lain belajar tentang karakter permainan Persik yang ngeyel dan ngoyo seperti yang ditunjukkan Faris Aditama. Mereka menyebut Faris sebagai mesin tua tetapi bertengah gabadak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!